Pemirsa pemerintah kembali akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton di tahun ini. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan kebijakan impor 1 juta ton beras ini diambil untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri. Upaya menjaga dampak buruk dan upaya antisipasi efek El Nino, Bulog siap melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Rencana impor beras dari China ini diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan secara tegas bahwa impor 1 juta ton perlu dilakukan demi menjaga pasokan dan ketersediaan ketahanan pangan dalam negeri. Hal ini mengingat adanya ancaman El Nino yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan sehingga dikhawatirkan mampu mempengaruhinya produktivitas pertanian dalam negeri. Luhut menekankan pada tahun 2023 ini Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk dilakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Luhut juga menjelaskan importasi beras ini diambil agar tidak ada kekhawatiran dari masyarakat akan kekurangan stok beras dalam negeri. Sehingga diharapkan dengan adanya importasi tersebut, beras dari China ini diharapkan akan membentuk harga beras di pasar lebih stabil. Kalau kita lihat juga tantangan iklim menjadi penting, itu sekalian tadinya masalah beras. Tadi pemerintah akan Presiden sudah meminta untuk import lagi cadangan berjaga-jaga, walaupun sampai sekarang ini kita cadangan beras cukup. Tapi karena El Nino ini kelihatannya cukup, ya harus diantisipasi, kita akan import 1 juta untuk tahun ini dan tahun depan 1 juta ton lagi. Sehingga dengan demikian tidak ada kekhawatiran. Karena kata Napoleon, yang paling penting itu perut prajuritmu. Dalam catatan sepanjang tahun 2023 ini, pemerintah melalui BUMN Pangan Bulog juga melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang saat ini produksi petanian menurun akibat musim kemarau panjang. Berdasarkan data dari Bulog, Persebelah September 2023, sudah ada 400 ribu ton beras yang didistribusikan ke tanah air. Kedatangan 400 ribu ton beras tersebut merupakan tahap akhir dari penugasan impor 2 juta ton beras sepanjang tahun 2023 ini. Dari Jakarta, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!